Si racun dari barat jilid kedelapan Ouyang Chuan memperhatikan kedelapan orang itu Dia tahu kalau mereka memiliki kepandayan Salah satu dari mereka adalah wanita Empat orang yang duduk di sisi kanan meja Semuanya berpakaian compang camping Di tubuh mereka tergantung sembilan buah kantong kecil Delapan buah kantong kecil Dan enam buah kantong kecil Pakaian mereka yang compang camping itu Menyiarkan bau busuk Sedangkan tiga lelaki dan seorang wanita Yang duduk di sisi kiri meja Semuanya berpakaian amat indah Di atas meja terdapat tiga buah guci arak Ouyang Chuan tahu mereka sedang menunggu orang Ouyang Hang tidak begitu memperhatikan mereka Terus bercakap-cakap dengan Boki Yong Chen Gadis itu pun melayaninya dengan penuh semangat Tak lama kemudian terdengar suara langkah Tampak dua orang berjalan menuju lantai atas Ouyang Hang mendengarkan kepala memandang Seketika hatinya bergirang karena ternyata dia kenal kedua orang yang baru muncul itu Yang tak lain adalah Su Chiao Hwe Acu dan Ang Chit Kong yang pernah membawanya ke istana mencuri makanan Ouyang Hang ingin pergi menyapa mereka Namun dicegah oleh Ouyang Chuan Bahkan juga diberi syarat agar dia tidak bersuara Sementara Su Chiao Hwe Acu dan Ang Chit Kong sama sekali tidak memandang ke arah meja Ouyang Hang Langsung menuju ke meja yang dekat jendela Ouyang Hang memperhatikan Su Chiao Hwe Acu dan Ang Chit Kong Yang membuatnya heran melihat Su Chiao Hwe Acu kelihatan tak bersemangat Dia mengenakan pakaian yang amat aneh Berlubang-lubang tapi amat bersih Dia dan Ang Chit Kong menuju ke meja itu dengan wajah muram Duduk di salah sebuah kursi yang kosong Kemudian manggut-manggut pada kedelapan orang itu Ouyang Chit Kong terus memperhatikan mereka Sementara Su Chiao Hwe Acu sudah duduk Namun tiada seorang pun bersuara Berselang sesaat Barulah Su Chiao Hwe Acu membuka mulut Arak wangi Arak wangi Ini adalah arak wangi berusia 50 tahun Aku harus minum secawan Su Chiao Hwe Acu mulai meneguk arak wangi itu Sekejap saja sudah menghabiskan 9 cawan 8 orang yang duduk di sisi kiri kanan meja sama sekali tidak bersuara Mereka memandangi Su Chiao Hwe Acu yang meneguk arak wangi Tiba-tiba salah seorang yang berpakaian mentereng berkata Pangcu, ketua, lihat Belum juga orang itu usai berkata Su Chiao Hwe Acu sudah membentak keras Jangan panggil aku Pangcu Kalian jangan panggil aku Pangcu Apa gunanya aku jadi pangcu kalian? Setiap hari kalian cuma berkelahi Sebentar disebut partai baju mentereng Kemudian jadi partai baju kembang Membuat kepalaku sakit sekali Sekarang aku punya usul Lagi pula kalian pun sudah melihat pakaian ku ini Separuh adalah pakaian mentereng Separuhnya lagi merupakan pakaian kembang Pertanda adalah partai baju mentereng dan partai baju kembang Ya kan Su Chiao Hwe Acu memandang mereka sambil melanjutkan Tapi tidak baik aku berpakaian demikian Karena semua orang akan menganggap diriku sebagai makhluk aneh Tidak baik, ini sungguh tidak baik Orang berpakaian mentereng berkata Pangcu berpakaian begini Memang kurang pantas Su Chiao Hwe Acu langsung membentak gusar Kau hilang apa? Ini tidak pantas Itu tidak pantas Lalu aku harus berpakaian apa? Orang berpakaian mentereng amat gugup Ketika melihat Su Chiao Hwe Acu marah Lalu dengan gugup dia menyahut Maksudku pakaian Pangcu tidak sesuai dengan peraturan Pangcu mendengar orang berpakaian mentereng mengatakan begitu Kegusaran Su Chiao Hwe Acu memuncak Membentak dengan suara mengguntur Bagaimana pakaian ku tidak sesuai dengan peraturan kalian? Coh Lotoa, katakanlah Separuh pakaian ku bukankah merupakan baju mentereng? Tahukah kau, aku telah mengeluarkan hampir 50 talerak untuk membeli bahannya Coh Lotoa terkejut mendapat bentakan Pakaian Pangcu memang mentereng Persis seperti baju partai kami Tapi, Su Chiao Hwe Acu menyelap dengan suara lantang Persis ya sudah Ayo, mari kita minum Sungguh bagus apabila partai baju mentereng kalian sudah tiada urusan lain Begitu pula partai baju kembang salah seorang lelaki langsung bangkit berdiri Memberi hormat seraya berkata Pangcu, apa yang dikatakan saudara Coh memang benar Pakaian Pangcu tidak mirip baju mentereng juga tidak mirip baju kembang Kami murid Kepang tidak mengerti sama sekali Harap Pangcu memikirkan suatu care yang terbaik Su Chiao Hwe Acu menyahut dengan wajah lesu Sudahlah, harus memikirkan care apa lagi? Kalian menyuruhku berpakaian compang camping Yang lain menyuruhku berpakaian mentereng Sungguh membuatku pusing tujuh keliling Lebih baik aku berpakaian begini saja semua orang diam Sementara Ouyang Choan, Ouyang Hong, dan Bokyong Chen sudah paham Ternyata orang-orang itu sedang mempermasalahkan pakaian Yang amat merepotkan ketua Kepang Ternyata pada masa itu terdapat partai yang amat besar Yaitu Kepang, Partai Pengemis Partai ini terbagi jadi dua aliran Aliran baju mentereng dan aliran baju kembang yang penuh tambalan Prinsip aliran baju kembang harus mengenakan pakaian yang penuh tambalan Sedangkan aliran baju mentereng harus berpakaian indah Oleh karena itu, kedua aliran tersebut sering terjadi keributan Bahkan ketuanya terbawa-bawa karena harus berpakaian mentereng dan berpakaian kembang Karena itu, ketua terpaksa membuat pakaian aneh tersebut Beberapa saat kemudian, Su Chiao Hwe Acu sudah tampak tidak sabaran Dia berkata pada delapan orang itu Aku tidak sedih jadi ketua kalian, aku mau pergi Kalian mau melakukan apa? Lakukan saja Su Chiao Hwe Acu bangkit perlahan-lahan Setelah itu berkata lagi, menurutku, kalian harus memilih seorang ketua lain Aku sudah pusing dengan masalah pakaian Aku tidak tahu harus berpakaian apa dengan gugup Delapan orang itu segera bangkit berdiri dan cepat-cepat menghadang kepergiannya Hei! Apakah kalian menghendaki nyawaku mentak Su Chiao Hwe Acu? Su Chiao Hwe Acu ingin kabur, tapi delapan orang itu bergerak cepat menghadangnya Hal itu membuat Su Chiao Hwe Acu mencak-mencak Mengapa kalian menghadangku? Lebih baik kalian duduk minum arak wangi Saja delapan orang itu tetap berdiri di hadapan Su Chiao Hwe Acu tanpa bergerak Su Chiao Hwe Acu menatap pangcitkong Kau kenapa tenang tenang saja? Kalau kau sudah jadi pangcu, barulah akan pusing sementara Oh yang coan terus memperhatikan Su Chiao Hwe Acu Dia tahu kepandayan pengemis tua itu masih di atas kepandayan gurunya Sesungguhnya, pengemis tua itu dapat kabur sesukanya Tapi rupanya dia tidak mau menyinggung perasaan delapan orang itu Maka duduk kembali Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara seruan di lantai bawah Siang koan pangcu dari Tia Chiang Pang, partai kelapak besi Datang menyusul terdengar suara langkah menaiki tangga Tampak sembilan orang berjalan ke lantai atas Mereka bercakap-cakap dengan gembira Sampai di lantai atas dan ketika melihat Su Chiao Hwe Acu serta yang lain Mereka langsung diam Tampak salah seorang berbisik perlahan Pangcu, perlukah kita pindah ke tempat lain seorang yang berdiri di tengah-tengah mereka menyaut Tidak perlu pindah Kita duduk di sini saja Orang yang berbisik itu mengangguk Lalu mempersilahkan siang koan pangcu duduk Setelah itu dia memanggil pelayan Memesan beberapa macam hidangan dan arak wangi Sementara si pelayan pergi Sembilan orang itu duduk diam menunggu hidangan disiapkan Dari tadi ou yang coan sudah memperhatikan mereka Dalam hati dia tahu Di antara sembilan orang itu terdapat tujuh orang berkepandaian tinggi Terutama orang yang dipanggil siang koan pangcu itu Dia berusia empat puluh lebih Sepasang tangannya berwarna hitam sekali Tak seberapa lama kemudian Pelayan mulai menyajikan semua hidangan tersebut Siang koan pangcu segera berkata singkat Cepat makan dan cepat melanjutkan perjalanan mereka Mulai bersantap secepatnya bagaikan macan kelaparan Namun tampak siang koan pangcu itu sama sekali tidak bersantap Hanya duduk tertegun sambil melihat semua orang yang bersantap Orang-orang itu tidak memperdulikannya Terus bersantap dengan cepat Sebentar kemudian Seorang pelayan membawakan seguchi arah kehadapannya Siang koan pangcu itu membuka tutup guci Lalu mencium arak di dalamnya Ketika dia mau menuang arak ke dalam cawannya Mendadak seorang anak kecil berpakaian compang Camping masuk dan menuju kehadapannya Maksudnya ingin menuju meja orang kepang Namun saking cepatnya berlari Sehingga menyenggol lengan siang koan pangcu Membuat guci arak yang di tangan siang koan pangcu terjatuh Anak kecil itu berseru kaget Tidak tahu harus berbuat apa Sedangkan guci arak itu terus meluncur ke bawah Kelihatannya sulit ditangkap lagi Di saat bersamaan Terdengar suara tawa siang koan pangcu Dia mengayunkan kakinya menendang guci arak itu ke atas Lalu menjulurkan tangan menyambarnya dengan cepat Seorang lelaki yang berada di situ membentak gusar Langsung mencengkeram tangan anak kecil itu Kenapa kau berlari begitu cepat seperti dikejar setan Apakah ayah bundamu mati mendadak si anak kecil tak dapat bersuara Dia menahan rasa sakit di tangannya karena dicengkeram oleh orang itu Salah seorang lelaki lagi ketika melihat anak kecil itu diam Langsung bangkit berdiri seraya membentak Kalau aku tidak membunuhmu Kau pasti akan berkeliaran Di sini lelaki itu mengayunkan tangannya memukul anak kecil Tapi mendadak siang koan pangcu menjulurkan tangannya menarik baju anak kecil itu Serp! Baju anak kecil tersobek Sehingga membuatnya menangis seketika dan berteriak-teriak Kau harus ganti pakaian ku Kau harus ganti pakaian ku Kau telah menjatuhkan guci arak pangcu kami Sudah bagus kau tidak dihukum Apakah kau mau dipukul bentak orang yang hendak memukulnya? Ketika lelaki itu hendak memukul anak kecil Siang koan pangcu segera mencegahnya Siapa namamu tanyanya? Aku bernama Ciu Cianjen sahut si anak kecil dengan lantang Nama yang bagus, Cianjen Cianjen, apakah tinggi sekali anak kecil itu menyaut? Aku tidak tinggi sekali Kakakku bernama Ciu Cian Chang Dia lebih tinggi dariku Adik perempuanku bernama Ciu Cian Ciok Dia lebih pendek dariku Sementara Ooyang Coan yang memperhatikan kejadian itu Sudah siap menolong si anak kecil Apabila lelaki itu memukulnya Begitu pula suciao hawe acu Tangannya memegang sebatang sumpit Siap menyambit lelaki tersebut Untung Siang koan pangcu mencegah lelaki itu bertindak Hal itu membuat Ooyang Coan dan suciao hawe acu menarik nafas lega Namaku Siang koan wui Namaku tidak sebagus namamu Siang koan wui berpaling pada temannya Saudara mai, kau ke toko pakaian yang di depan Belilah pakaian yang bagus Maisan tampak tak mengerti Pangcu, siapa yang akan ganti pakaian baru? Apakah pangcu ingin ganti pakaian baru Buat apa aku ganti pakaian baru Sahut Siang koan? Kau lihat anak kecil ini Pakainnya sudah compang Camping tidak karuan Kau pergi beli pakaian untuknya Dia harus ganti pakaian baru Maisan masih tidak begitu mengerti Tapi karena itu perintah Seng pangcu Maka dia tidak berani membangkang Segera berlari ke toko yang diseberang Dimana kakak dan adik perempuanmu Tanya Siang koan wui pada si anak kecil Anak kecil itu menyahut dengan wajah muram Kemudian air matanya meleleh membasai pipinya Mereka, mereka kerja di rumah orang Siang koan wui bertanya dengan lembut Mereka bekerja di rumah siapa? Ciu Cian Jin memberitahukan Mereka bekerja di rumah dermawan tio Kakaku bekerja sebagai budak Adik perempuanku bekerja sebagai pelayan Orang itu disebut dermawan tio Dia pasti baik sekali terhadap Kalian kan ujar siang koan wui Mendengar itu Ciu Cian Jin malah menangis Sedih memilukan hati Akanku suruh orang pergi Membawa kakak dan adik perempuanmu kemari Bagaimana bujuk siang koan wui lembut? Anak kecil itu tampak tersentak Cepat-cepat dia menolak Tidak bisa Tidak bisa Kalau mereka kemari Orang-orang dermawan tio pasti akan memukul mereka Siang koan wui tersenyum Kakakmu bekerja di sana Dermawan tio memberikannya berapa taul perak Ciu Cian Jin menyaut Tidak diberi uang tapi hanya diberi makan saja Siang koan wui manggut-manggut Aku akan bawa kakak dan adikmu kemari Biar mereka bekerja padaku Setiap bulan akanku berikan mereka 30 taul perak Bagaimana tertegun Ciu Cian Jin mendengar itu Sehingga mulutnya jadi terngangal lebar Kemudian memandang siang koan wui Kau membohongiku? Kau pasti siang koan wui tersenyum lembut Membohongiku Mengapa aku harus membohongimu Pangcu itu berpaling Lalu menjulurkan tangannya ke arah seorang lelaki yang berdiri di sini Lelaki itu segera mengeluarkan uang perak Siang koan wui mengambil uang perak itu Kemudian ditaruhnya ke tangan Ciu Cian Jin seraya berkata Ini 50 taul perak Perlihatkan pada kakak dan adikmu Apakah mereka berdua mau ikut kau kemari Ciu Cian Jin masih kecil? Dia tentu tidak pernah melihat uang perak sebanyak itu Maka tampak terbengong-bengong melihat uang itu Aku akan beritahukan mereka Mereka pasti mau kemari siang koan wui Berkata pada lelaki yang di sisinya Kau pergi ke sana Katakan pada dermawan Tio bahwa kau akan membawa kakak dan adik anak kecil ini ke dalam pang kita Lelaki itu mengangguk dan segera berangkat Ouyang Cho An, Ouyang Hong, dan Bok Yang Chen semakin tidak mengerti mengapa siang koan pang cu itu berbuat demikian Apakah betul dia berhati baik? Su Ciaw Hwe A Cu yang menyaksikan itu juga tidak mengerti Kalau Tia Cian Pang terkenal baik dalam dunia persilatan Itu memang tidak mengherankan Akan tetapi, semua orang tahu Tia Cian Pang merupakan partai yang jahat Siang koan mei adalah ketua partai tersebut Tentunya dia berhati jahat dan kejam Seharusnya dia memperlakukan anak kecil itu dengan galak Namun justru malah sebaliknya Dia memperlakukan anak Ciu Cian Jen dengan baik dan amat lembut Siang koan mei menuruh Ciu Cian Jen duduk Kemudian berseru Tiam keh, pemilik rumah makan Cepat kemari pemilik rumah makan Yang segera menghampiri Siang koan mei dengan terbungkuk-bungkuk Memberi hormat Pang cu mau pesan apa? Katakan saja Siang koan mei menatapnya tajam Tiam keh, aku bertanya padamu Mengapa di dalam arak ini terdapat racun Bukan main terkejutnya para tamu yang sedang minum di situ Wajah mereka langsung berubah Begitu pula pemilik rumah makan Wajahnya berubah pucat sambil menggoyang-goyangkan sepasang tangannya Pang cu, jangan bergurau Ini adalah arak wangi yang amat terkenal Baru diambil dari gudang Bagaimana mungkin beracun? Apalah yang dikatakan Pang cu Sungguh membuatku merasa tidak enak Siang koan Pang cu tersenyum sinis Seandainya anak kecil itu tidak menabrak lenganku Aku tidak tahu kalau arak ini mengandung racun Apabila aku mati keracunan oleh arakmu Apakah kau akan merasa gembira sekali Siang koanui mengangkat tangannya Sikapnya seakan ingin memukul pemilik rumah makan itu Pemilik rumah makan tahu jelas Kalau dirinya terpukul nyawanya pasti melayang seketika Dengan gugup dan panik orang itu segera memohon Pang cu jangan gusar Aku akan pergi menyelidikinya Tapi, tapi kenapa bentak Siang koanui Sengit Tapi apakah benar arak ini beracun tanya pemilik rumah makan Kau kira aku sedang bergurau dengan musahut Siang koan dengan gusar sekali Mendadak Siang koanui memukul guci arak itu hingga wancur Arak yang di dalam guci langsung mengucur ke lantai Mengeluarkan suara ces Ces itu pertanda arak itu mengandung racun Pemilik rumah makan terbelalak memandang arak itu dengan mulut terbungkam Lihatlah Bukankah arak itu mengandung racun bentak Siang koanui lagi Pemilik rumah makan tak mampu mengeluarkan suara Karena sudah terbukti arak itu mengandung racun Salah seorang bangkit berdiri dan berkata dengan dingin Kau berani meracuni pang cu kami dengan arak Nyalimu sungguh besar orang itu menyambar leher baju pemilik rumah makan Tentu saja si pemilik rumah makan tak bisa berkata apa-apa Karena dia sama sekali tidak tahu siapa yang menaruh racun ke dalam arak itu Cepat bilang Siapa yang menaruh racun ke dalam arak itu? Kalau kau tidak bilang Aku akan membinasakanmu bentak orang itu sambil mengeluarkan belatinya Suaranya mengguntur, membuat pemilik rumah makan bertambah ketakutan Dia ingin bersuara tapi tenggorokannya seakan tersumbat Ternyata pemilik rumah makan itu masih punya bos besar, berada di lantai bawah Mendengar suara ribut-ribut di lantai atas, bos besar itu segera naik Begitu melihat Siang koan pang cu, dia berkeluh dalam hati Lalu segera menghampiri mereka dengan wajah berseri Maaf, tuan Ada apa? Bicarakan saja lelaki itu melepaskan pemilik rumah makan Kemudian dengan cepat mencengkeram bos besar itu dengan mata melotot tajam Baik, kau adalah bos besar rumah makan ini? Aku ingin bicara denganmu bos besar itu manggut-manggut Bicaralah Tapi, lepaskan tanganmu lelaki itu mendengus HMM Tapi kalau hari ini kau tidak menjelaskan, aku pasti mencabut nyawamu kejadian itu diang-diam telah menggusarkan Ouyang koan Dia ingin memberi pelajaran kepada lelaki yang bertindak kurang ajar terhadap pemilik rumah makan Karena berpikir demikian, dia melirik Boki Yong Chen Wajah gadis itu tampak emosi sekali, begitu pula Ouyang Hong Sementara di meja suciao hawe acu, semuanya tampak diam Saat itu mendadak seseorang berbicara, suaranya amat keras dan lantang, sepertinya kuatir orang-orang Tia Chiang Pang tidak mendengarnya Lihatlah Lihatlah Apa baiknya dunia persilatan Seperti halnya Tia Chiang Pang itu, pada dasarnya memang seperti perampok Entah bagaimana mereka berkecimpung dalam dunia persilatan, sehingga kini punya muka sedikit Bukankah amat aneh sekali siapa yang berbicara itu? Ternyata seorang pengemis tua suciao hawe acu Dia memandang cawan araknya sambil berteriak-teriak Sementara pihak Tia Chiang Pang tahu, di meja itu terdiri dari orang-orang kekang Bahkan ketuanya juga hadir di situ, yaitu suciao hawe acu Didampingi pula angcit kong yang sudah terkenal, sehingga pihak kekang itu jadi amat kuat sekali Sesungguhnya pihak Tia Chiang Pang tidak ingin berurusan dengan kekang Namun kini suciao hawe acu sudah mulai menyindir Apa boleh buat? Siang koan mei terpaksa menyaut Ciam poe menyindir Tia Chiang Pang, apakah memandang rendah Tia Chiang Pang kami suciao hawe acu Tertawa gelak mendengar pertanyaan siang koan wei Mengapa aku harus menyindir Tia Chiang Pang, aku sudah pusing mengurusi perkumpulanku Bagaimana mungkin aku masih berniat menyindir Tia Chiang Pang kalian? Hei, sobat siang koan, lihatlah Apakah pakaian ku ini sedap dipandang suciao hawe acu tampak gembira, sebaliknya siang koan wei amat gusar Kau telah menyindir Tia Chiang Pangku, bahkan juga memandang rendah diriku Walau kau adalah suciao hawe acu, namun aku tetap tidak dapat menerima sindiranmu Kemudian siang koan wei bangkit berdiri, lalu memberi hormat kepada pengemis tua tersebut Kalau tidak salah dugaanku, Tia Chiang Puai pasti adalah suciao hawe acu menyaut Lo Chiang Puai atau bukan lo Chiang Puai, aku adalah suciao hawe acu Suciao hawe acu menyindir siang koan wei di hadapan para anak buahnya Hal itu tentu saja membuat siang koan wei amat marah Dia berkata dalam hati, Tia Chiang Pangku juga tergolong partai besar dalam dunia persilatan Kau hebat apa? Apakah kei pang boleh sembarangan menghina aku? Su Lo Chiang Puai, aku sedang mengusut urusan ini, tapi Lo Chiang Puai malah menyela dengan sindiran Apakah racun dalam arak itu berkaitan dengan kei pangmu itu suciao hawe acu bangkit berdiri, lalu berjalan ke hadapan siang koan wei? Bukan, bukan, kei pang berkecimpung di dunia persilatan, jika melakukan sesuatu pasti secara terang-terangan Tidak akan meracuni orang, dan juga tidak akan membokong orang Maka, kei pang tidak melakukan itu ketika berkata demikian, wajah suciao hawe acu tampak serius, tidak bersikap bergurau lagi seperti tadi Tapi setelah itu, dia tertawa lagi seraya menatap siang koan wei dan melanjutkan, siang koan pang cu Pihak Tia Chiang Pangmu, bulan kemarin melukai orang di Telaga Tai O, bahkan juga merampok 12 perahu nelayan Ya, kan dalam hati siang koan yakin, bahwa pihak kei pang yang menaruh racun ke dalam arak itu Kalian pihak kei pang berkumpul di sini, ternyata ingin meracuniku Kei pang memang amat besar, namun Tia Chiang Pangku juga cukup besar setelah berkata dalam hati, siang koan wei lalu berkata dengan sengit Suciao hawe acu, apakah kedatanganmu sengaja ingin cari gara-gara dengan Tia Chiang Pang kami Suciao hawe acu menyaut Tidak salah, sesungguhnya orang-orangku kemari hanya ingin membicarakan pakaian ku Tapi begitu melihatmu, sudah tidak perlu membicarakan pakaian ku lagi Melainkan, ingin cari gara-gara denganmu sebetulnya siang koan wei masih ingin bersabar Jangan sampai bertikai dengan Suciao hawe acu Tapi Suciao hawe acu terus menghinanya Tentu saja itu membuatnya tidak dapat mengendalikan diri Suciao hawe acu Kau mau apa dengusnya dengan dingin Suciao hawe acu tidak menyahut, melainkan langsung meloncat di meja, lalu memandang mereka satu persatu Kalian mau berkenai? Itu bagus sekali Tahukah kalian? Beberapa hari ini hatiku amat kesal, ingin melampiaskannya Siang koan wei, ayolah Kau adalah pang cu, aku pun pang cu Bagaimana kita berdua saja yang berkelahi siang koan wei menyahut dengan dingin Baik anak buahnya ingin maju, tapi siang koan wei segera mencegah mereka Memang lebih baik aku saja yang bertarung dengan Suciao hawe acu Walau dia amat lihai, tapi hatinya tidak jahat Kalaupun aku kalah, tidak apa-apa begitu pikir siang koan wei Sementara Ouyang Choan, Ouyang Hong, dan Boki Yong Chen juga tahu siang koan wei tidak rendah kepandainya Sebab dia berani menerima tantangan Suciao hawe acu yang amat terkenal itu Sedangkan Suciao hawe acu ingin melampiaskan rasa kesalnya dalam hati Maka siang koan wei jadi sasarannya Sambil tertawa gelap dia berkata Rimba perselatan Kang Lem memiliki tiga perkumpulan yang suka bertindak sewenang-wenang Yaitu Seng Ih, Yang Kiam, dan perkumpulan Tia Chiang Sudah lama aku ingin mencarimu Kebetulan bertemu di sini Jangan menyalahkanku jika bertindak bengis terhadap kalian Siang koan wei cuma mendengus dingin Suciao hawe acu tertawa panjang Kemudian mendadak mulai menyerangnya Siang koan wei juga berkepandain tinggi Dia segera mundur selangkah Lalu balas menyerang pula dengan ilmu pukulan telapak besi Kepandainya telah sampai ke tingkat enam Maka tidak mengherankan kalau ilmu pukulannya itu begitu lehai Ketika melihat siang koan wei mengeluarkan ilmu pukulan tersebut Suciao hawe acu tampak gembira sekali Hahaha Kau memiliki ilmu pukulan hebat Aku pun memiliki ilmu pukulan dasyat Tapi sudah pasti ilmu pukulanmu tidak dapat menandingi ilmu pukulanku Katanya sambil tertawa gelap Lalu mulai mengeluarkan ilmu pukulan andalannya Begitu menyaksikan ilmu pukulan itu Hati ou yang coan tersentak seketika Bahkan juga tercengang Sebab ilmu pukulan yang dikeluarkan suciao hawe acu tampak sederhana Apakah dapat digunakan untuk melawan musuh? Ou yang coan justru tidak tahu Bahwa itu merupakan ilmu rahasia keipang Yaitu heng leong capewe ciang atau heng leong sip pan ciang 18 jurus ilmu penakluk naga Siang koan mei terhuyung-huyung ke belakang dengan badan sempoyongan Membuatnya nyaris roboh Meja yang ada di belakangnya hancur berketing-keting Dan beberapa orang yang berdiri dekat situ terpelanting Tersambar angin pukulan suciao hawe acu Ternyata suciao hawe acu mengeluarkan jurus Di long ye uwi, naga menunduk merasa menyesal Jurus tersebut amat dasyat Sehingga membuat siang koan mei terhuyung-huyung sempoyongan Wajah siang koan mei tampak berubah Kini dia baru sadar akan kelihayan ilmu pukulan heng leong capewe ciang Kalau suciao hawe acu menggunakan tenaga sepenuhnya Nyawa siang koan mei pasti sudah melayang ke akhirat Itu membuatnya berkeluh dalam hati Dan kemudian menjadi nekat Dia menggeram, lalu menyerang suciao hawe acu dengan sepenuh tenaga Ciu ken jen yang berusia 13 tahun itu merupakan anak yang cerdas Tadi siang koan mei bersikap begitu lembut dan memberikannya 50 tal perak Guna menyuruh kakak dan adiknya bekerja di markas tiac yang pang Oleh karena itu, ciu cian jen menganggap siang koan mei sebagai cuan penolongnya Sebaliknya dia menganggap suciao hawe acu adalah orang jahat Anak kecil itu menyaksikan pertarungan mereka dengan matlah, tak berkedip Ketika melihat siang koan mei berada di bawah angin Dia kelihatan ingin sekali maju memukul pengemis tua itu Siang koan mei menyerang suciao hawe acu dengan dasyat sekali Pengemis tua itu menangkis dengan jurus kian leong caitian Naga tampak di sawah, menggunakan tujuh bagian tenaganya Terdengar suara benturan, kemudian tampak siang koan mei terpental membentur tembok Sepasang mati siang koan mei melotot, kemudian dia mendadak menyerang suciao hawe acu lagi Ouyang choan, Ouyang hang dan bu kiyong chen menyaksikan itu dengan jelas Ketika siang koan mei dan suciao hawe acu mulai bertarung Para anak buah siang koan mei kelihatan tegang sekali Sedangkan pihak kei pang malah kelihatan santai Ang cip kong dan lainnya bersantap dan minum Para anak buah siang koan mei menyaksikan pertarungan itu dengan matlah, tak berkedip Tangan mereka menggenggam senjata, siap menyerang suciao hawe acu apabila siang koan mei dalam bahaya Sementara siang koan mei terus menyerang suciao hawe acu Sedangkan pengemis tua itu cuma berkelit ke sana kemari Siang koan mei, kau berhati-hati lah bentak pengemis tua itu Usai membentak, suciao hawe acu balas menyerang dengan jurus liong kankan ya Naga menyerang dengan liar Ah 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 tanda seru jerit siang koan mei terkena pukulan itu Badannya terpental melayang bagaikan layang-layang putus, lalu roboh Namun kemudian dia segera kembali berdiri tegak Suciao hawe acu, lebih baik bunuhlah aku bentaknya sengit Di saat bersamaan, enam orang anak buahnya menggeram sambil menyerang suciao hawe acu dengan senjata Pengemis tua itu cuma tertawa, memandang remeh pada mereka Saat ini semua senjata telah mengarah pada dirinya Anak kecil bernama Ciu Cianjen juga kelihatan ingin memukulnya Akan tetapi, mendadak terdengar suara hiruk pikuk Ternyata semua senjata para penyerang itu telah terbang dari tangan masing-masing Golok dan pedang menancap di dinding, sebuah cambuk melingkar di sebuah meja dan beberapa senjata lain menancap di lantai Sehingga keenam orang itu berdiri tertegun di tempat Ternyata delapan tetua Kei Pang dan Ang Chit Kong berdiri di hadapan orang-orang itu Mereka lah yang membuat semua senjata itu terlepas dari tangan mereka Pihak Tia Siang Pang telah mengalami kekalahan Wajah Siang Kean Wei tampak lesu tak bersemangat Sedangkan para anak buahnya berdiri dengan kepala tertunduk Suqiao Hwe Acu menatap Siang Kean Wei Seraya berkata Aku masih memandangmu sebagai seorang ketua, maka aku tidak akan menyulitkanmu Hanya saja apa yang kau perbuat di keng lain Tetual yang akan memperhitungkannya salah seorang berpakaian mentereng maju ke depan Dia adalah tetual yang dari Kei Pang Badannya agak gemuk dan wajah selalu berseri-seri Dalam dua tahun ini Siang Kean Pang Chu telah banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang cukup menggemparkan Agar kau tidak melupakannya, maka aku harus membacakannya katanya sambil tersenyum Setelah berkata, dia mengeluarkan selembar kulit kambing yang mengkilap, lalu membacanya Tahun kemarin, tanggal 5 bulan 5, membunuh keluarga Liu 103 orang, membawa kabur uang perak berjumlah 30 ribu ta'wal Tahun kemarin akhir musim merontok, ketika hari ulang tahun pendekar Tuak Chu, Tia Chiang Pang membunuh orang di sana dengan dacun berjumlah 37 orang, menculik wanita dan anak kecil Tahun ini tanggal 18 bulan 1, Tia Chiang Pang membunuh 3 orang pek toh san cung di daerah Sihek, lalu mayat-mayat mereka dibuang di dalam hutan Tanggal 9 bulan kemarin, ketua Tia Chiang Pang membunuh keluarga mertuanya berjumlah 7 orang, dan semua kasus pembunuhan itu dikambing hitamkan pada Kei Pang kami Mendengar itu, wajah orang-orang Tia Chiang Pang itu langsung berubah, lalu mereka saling memandang Sedangkan suara tetua Liang amat dingin Ketika membaca sampai di situ, dia menatap mereka dengan dingin Apakah harus dibacakan terus tanyanya? Siang koan mei menyahut dengan wajah pucat ias Apa yang ku perbuat? Tentunya aku tahu jelas dalam hati Suciao Hwe acu meloncat ke atas meja, kemudian duduk di situ seraya berseru Tetuasan, siang koan mei melakukan perbuatan itu, dia harus diapakan aku tahu dosa orang itu sudah amat berat Berdasarkan peraturan Kei Pang, dia harus dikeluarkan dari perkumpulan, biar dia mati di luar, sahut tetuasan Usai menyahut, tetuasan merasa tidak enak dalam hati, sebab siang koan mei adalah ketua Tia Chiang Pang, bukan anggota Kei Pang Bagaimana mungkin menghukumnya dengan peraturan Kei Pang? Lagi pula juga tidak masuk akal dia dikeluarkan dari Tia Chiang Pang Baik, harus dihukum mati Biar dia mati di sini saja kata Suciao Hwe acu Usai berkata, Suciao Hwe acu mengibaskan tangannya Berdasarkan peraturan Kei Pang, apa yang diucapkan ketua, itu merupakan suatu keputusan yang tak dapat diganggu-gugat Artinya siang koan mei harus dihukum mati Ouyang Choan, Ouyang Hang dan Bu Kiyong Chen menyaksikan itu dengan metel, terbelalak Mereka bertiga tidak percaya siang koan mei akan dihukum mati oleh ketua Kei Pang Hanya berdasarkan ucapan ketua Kei Pang saja Sementara wajah siang koan mei semakin memucat, dan nafasnya pun memburu Namun dia dan para anak buahnya sama sekali tidak berusaha kabur Sebab siang koan mei amat baik terhadap para anak buahnya Semua diperlakukan bagaikan saudara Maka, ketika melihat ketua dalam bahaya Para anak buahnya tidak mau pergi Tetap setia mendampingi seng ketua Salah seorang anak buah siang koan mei yang sudah agak ketua Memandang ketua itu, kemudian berkata Setelah berkata demikian, orang tua itu menatap suciao hawe acu dan melanjutkan Orang Kei Pang dengar baik-baik, Pangcu kami telah terluka Kalau kalian ingin membunuh ketua kami, harus membunuh kami Bernam dulu orang tua itu menghunus pedangnya, yang ternyata sebilah pedang buntung Lalu diarahkan pada tenggorokannya sendiri Jangan membunuh ketua kami, lebih baik bunuh kami saja katanya Kemudian yang lain pun segera mengambil senjata masing-masing Lalu diarahkan pada tenggorokannya sendiri-sendiri Sesungguhnya pihak Kei Pang amat memandang rendah Tia Chiang Pang Mereka mengira, bahwa dalam perkumpulan itu tidak terdapat anggota yang setia Namun justru di luar dugaan, ternyata para anak buah siang koan mei amat setia Bahkan rela mati demi ketuanya Oleh karena itu, para tetua Kei Pang segera memandang Suciao Hwe Acu Kelihatannya mereka sedang menunggu keputusan pengemis tua itu Suciao Hwe Acu mengerutkan kening sambil berpikir Lihatlah, yang harus mati tidak ingin mati, yang tidak harus mati malah ingin mati Kalau begitu, diubah katanya kemudian Pihak Kei Pang tentunya mengerti apa yang dimaksudkan Suciao Hwe Acu Tapi Owe Yang Coan bertiga justru tidak mengerti Suciao Hwe Acu memang serba salah Apabila dia membunuh ke enam orang Tia Chiang Pang itu, sudah pasti nama Kei Pang akan tercemar Sebab yang harus dibunuh adalah Siang Kean Wai Di saat bersamaan, mendadak Ciu Cian Jen berlari ke arah Siang Kean Wai Lalu memeluknya erat-erat seraya berkata Tuan, kau, kau tidak boleh mati Dia menangis terisak-isak, lalu melanjutkan Aku hidup hingga kini berusia 13 Tidak pernah bertemu orang baik, baru kali ini Kau Tia berjanji akan membawaku pergi Dan juga membawa pergi kakak dan adikku Setiap bulan akan memberikan mereka 30 ta'el perat Kau orang baik, kau tidak boleh mati Tergerak juga hati Suciao Hwe Acu dan lainnya Kalau ingin membunuh Siang Kean Wai Tentunya harus memisahkan anak kecil itu Bagaimana mungkin mereka tega melakukannya? Berselang sesaat, tetuasan berkata pada Ciu Cian Jen Nak, bangunlah Jangan menangis Dia bukan orang baik Mengapa kau harus menangis Kalianlah bukan orang baik Kalian bilang dia bukan orang baik Bagaimana dia bukan orang baik Sahut Ciu Cian Jen dengan air mata berlinang-linang Dia sering membunuh orang baik Coba katakan, bukankah dia harus mati Kata tetuasan Menurutku dia tidak harus mati Yang harus mati adalah Kalian anak kecil itu menunjuk Suciao Hwe Acu Kau yang harus mati semua orang tertegun Sebab anak kecil itu sungguh berani berkata begitu terhadap ketua Kepang Akan tetapi, Suciao Hwe Acu malah tertawa Lalu menunjuk hidungnya sendiri Apakah aku harus mati? Betul Aku memang harus mati dari dulu Aku harus mati Tapi mengapa tidak mati? Itu dikarenakan aku tidak melakukan kejahatan seperti dia Suciao Hwe Acu menunjuk siang ke Anwe Sambil tertawa Tapi kemudian melotot Dia tidak cari gara-ara dengan kalian Dia masuk kemari hanya duduk minum arak saja Tapi arak itu beracun Mengapa dia tidak boleh bertanya? Kalian bilang dia tidak baik Justru yang tidak baik adalah kalian Kau jahat Ajak dia berkelahi Kalian semua adalah telur busuk Mendadak Ciu Cian Jeng menerjang ke arah Suciao Hwe Acu Lalu memukul dan menggigitnya Suciao Hwe Acu berkepandaian amat tinggi Namun tidak pernah belajar ilmu yang khususnya menghadapi anak kecil Karena itu, tidak aheran dia terpukul dan tergigit oleh anak kecil itu Ang Cip Kong yang berdiri diam itu Mendadak berkata Guru, mari kita pergi-pergi? Baik, mari kita pergi sahut Suciao Hwe Acu Suciao Hwe Acu dan Ang Cip Kong langsung melesat pergi melalui jendela Sedangkan yang lainnya segera turun ke lantai bawah Di saat bersamaan, siang koan mei yang pingsan dari tadi telah mulai siuman Lalu menengok ke sana kemari Apakah orang-orang kepang sudah pergi? Tuan Kiam Cicak mengangguk Mereka sudah pergi, berkat anak kecil ini Sahut Tuan Kiam Cicak Usai menyahut, Tuan Kiam Cicak menutur tentang kejadian itu Nak, sudah dua kali kau menyelamatkanku Kata siang koan mei sambil memandang Ciu Cian Jenderal Ciu Cian Jenderal tidak menyahut, hanya memandangnya Ketua Tia Chiang Pang itu manggut-manggut Cepat papa aku pergi Kita tidak boleh lama-lama di sini Dua orang langsung memapas siang koan mei turun ke lantai bawah Kemudian memanggil sebuah tandu Dan mereka lalu pergi dengan naik tandu itu Kini di lantai atas rumah makan itu hanya tinggal lo yang coan bertiga Adik, aku lihat ilmu pukulan pengemis tua itu sungguh jarang terdapat di kolong langit Dan boleh dikatakan terhitung ilmu pukulan yang amat lihai dan dasyat Apakah para anggota Kepang berada di sini? Dan bagaimana kepandayan mereka? Tanya o yang coan Aku pernah bersama ang cipkong menyelingap ke dalam dapur istana Kami berdua menikmati hidangan-hidangan lezat di sana Kakak, menurutku di antara orang Kepang, ang cipkong berkepandayan paling tinggi Tidak berada jauh di bawah kepandayan suciau hawe acu Itu belum tentu, kata o yang coan O yang hang tampak tercengang akan perkataan o yang coan Namun kakaknya itu tidak menjelaskan Seusai bersantap, mereka bertiga meninggalkan rumah makan tersebut Lalu jalan-jalan di kota Chiaoliang itu Bok Yong Chen tampak gembira sekali Sebab o yang coan amat lembut dan sabar terhadapnya Dalam hatinya menganggap o yang coan lebih gagah dari o yang hang Karena itu, gadis tersebut terus bercakap-cakap dengan o yang coan Itu tidak terlepas dari met o yang hang Dia tahu Bok Yong Chen lebih senang bersama o yang coan Dia pun bergirang dalam hati dan membatin Mengapa aku tidak pergi main ke tempat lain biar kakak dan nona Bok Yong tetap bersama Setelah membatin demikian, o yang hang lalu berjalan pergi Dan tak lama kemudian sampailah dia di pinggir kota itu O yang hang menikmati pemandangan di tempat itu Kemudian melangkah mendekati seorang yang berbadan kurus Orang itu duduk di kursi, di hadapannya terdapat sebuah meja Di atas meja itu terdapat pula sebuah tabung bambu yang berisi belasan barang bambu kecil Berdasarkan itu, dapat diketahui bahwa orang itu adalah peramal Hati o yang hang tergerak Dia ingin mengetahui bagaimana masa depannya Maka mendekati peramal itu, lalu berdiri di depan meja Peramal itu memandangnya seraya tersenyum Cuan ada hati atau tidak ada hati bagaimana ada hati dan bagaimana tidak ada hati O yang hang balik bertanya Peramal itu tertawa Sejak dahulu kala, orang yang ada hati pasti sukses Yang tidak ada hati tidak akan sampai ke daratan Ada hati justru terbengkalai, tidak ada hati malah sukses Kata o yang hang Peramal itu tampak tertegun, kemudian tersenyum Cuan kemari, entah dikarenakan apa kemari Tidak ada sebab, pergi tidak ada alasan Itu yang paling haik di kolong langit, sahut o yang hang Peramal itu manggut-manggut Bolehkah aku melihat telapak tanganmu o yang hang segera memperlihatkan telapak tangannya Peramal itu memperhatikan telapak tangan o yang hang sampai beberapa lama Aku bukan hanya mahir meramal, tapi tahu pula tentang ilmu pengobatan Cuan bertulang bagus, kelihatannya bukan orang biasa Tapi entah bagaimana nasib tuan, bolehkah aku menghitungnya o yang hang tersenyum Tentu boleh, peramal itu memegang urat nadi di pergelangan tangan o yang hang Sesaat kemudian dia tampak gembira sekali Kau, ternyata kau tidak bisa ilmu silat o yang hang tertegun Tidak menduga peramal itu berpengetahuan luas Aku tidak bisa ilmu silat, maka aku merasa kesal sekali Sebaliknya kau malah tampak gembira Bukankah aku akan penasaran peramal itu tersenyum Cuan mahir ilmu surat, maka tidak begitu mementingkan ilmu silat O yang hang manggut-manggut Bagaimana Cuan mengambil sebatang bambu kecil yang di dalam tabung bambu itu Kata peramal itu lagi O yang hang menganggut, lalu mengambil sebatang bambu kecil yang ada di dalam tabung bambu Kemudian diserahkan kepada peramal itu Peramal menerima bambu kecil itu Lalu membaca beberapa baris tulisan yang tertera pada bambu kecil tersebut Burung Hang Huang, Phoenix, terbang di langit Kekuatan Hang Huang menembus hembusan angin Dia memandang O yang hang seraya berkata Coba lanjutkan syair ini O yang hang berpikir sejenak Lalu melanjutkan syair tersebut Hamo, kodok, meloncat di tanah Hamo meloncat sendiri dengan kekuatan Hamo Kang Ilmu kodok, peramal itu tampak tersentak Bahkan nyaris meloncat dari kursi yang didudukinya Kemudian dia yang menggenggam tangan O yang hang seraya berkata dengan suara lantang Bagus, bagus Tidak salah Hamo meloncat sendiri dengan kekuatan Hamo Kang Bagus, bagus sekali sebaliknya O yang hang malah melongo Tidak tahu apa sebabnya peramal itu kelihatan begitu girang Peramal itu terus menatap O yang hang dengan penuh perhatian Kemudian tertawa gelak dan berkata lagi Bagus, bagus Tak disangka tuan telah kemari Sudah lama ku tunggu Mendadak dia itu memukul meja Setelah itu tertawa lagi seraya berkata Bagus, bagus Sungguh bagus Sungguh ada Hamo meloncat sendiri dengan kekuatan Hamo Kang Yang saking girangnya, peramal itu pun mengucurkan air mata O yang hang tertegun Dia memandang peramal itu dengan tidak mengerti sama sekali Mengapa peramal itu begitu girang? Apakah peramal itu kurang waras? Sementara peramal itu terus tertawa gembira Berselang sesaat Barulah O yang hang berkata Aku hanya melanjutkan syair itu Tapi mengapa tuan begitu gembira bagaimana hatiku? Hanya Tian, Tuhan, yang tahu Sahuk peramal itu dengan wajah berseri-seri Namun air matanya masih tetap meleleh O yang hang termangu-mangu Tidak mengerti akan makna ucapan peramal itu Peramal tersebut tersenyum Maaf, kelakuanku pasti amat membingungkan tuan Oh iya, apakah tuan bersedia minum bersamaku? Kita tidak saling mengenal Tentunya tidak Enak merepotkan tuan Sahut O yang hang Peramal itu menggeleng-gelengkan kepala Tidak apa-apa Tidak apa-apa Selanjutnya kita sudah saling mengenal Ini sungguh mengembirakan katanya O yang hang semakin kebingungan Sementara sudah banyak orang mengerumuni tempat itu Akhirnya O yang hang mengangguk Lalu mengikuti peramal itu meninggalkan tempat tersebut Peramal itu mengajak O yang hang ke sebuah kedai di pinggir jalan Di depan kedai itu terdapat sebuah bendera Ketika melihat bendera itu Tersentaklah hati O yang hang Sebab bendera itu bertulisan racun Sudah jelas itu adalah sebuah kedai arak Tapi mengapa bendera itu bertulisan racun O yang hang memandang ke dalam kedai itu Tampak begitu banyak orang bermabuk-mabukan di dalamnya Peramal itu mengajak O yang hang ke dalam Pemilik kedai langsung menyambut kedatangan mereka dengan penuh rasa heran Adik, kau sudah kemari minum arak Apakah sudah berhasil tanyanya kepada peramal itu? Tentu Aku menunggu di tempat ini sudah melewati tiga kali musim semi Akhirnya aku berhasil menunggu orang yang kutunggu Kalian lihat, inilah orangnya sahup peramal itu dengan gembira Seketika semua orang memandang O yang hang dengan penuh perhatian Itu membuat O yang hang bertambah heran dan bingung Semua orang yang berada di dalam kedai arak itu terus memandangnya Namun O yang hang tidak kelihatan luar biasa Maka mereka mendengus dingin Kaukah orangnya? Berhasil melanjutkan syair itu tanya salah seorang dari mereka kepada O yang hang O yang hang tidak menyahut Hanya mengerutkan kening karena tidak mengerti Mengapa mereka mendadak mendengus dingin Terima kasih telah menonton!